Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat pembahasan lanjutan dari soal-soal bahasa inggris SIMAK UI tahun 2011 kode soal 201. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal reading dari 61. Masing-masing teks itu terdiri dari 10 soal. Cara yang kita pakai pada soal ini adalah kita coba pahami dulu masing-masing dari soal 61 sampai dengan 70. Kemudian kita akan baca teks ini dari awal sampai dengan akhir. Sekarang kita lihat dulu apa yang diminta dalam soal ini. Soal yang pertama 61, kita bacakan. What would be the most appropriate title for the text? Kata kuncinya adalah title. Jadi diminta judulnya. Kemudian soal yang 62, The word palpable in line 3 can be best replaced by which of the following. Jadi ini mencari kata yang sama. Kemudian soal nomor 63, The word them in line 10 reverse to. Kata them pada baris ke 10 mengacu pada siapa. Soal nomor 64, Kita lihat. Which of the following can form an earthquake fault line? Kata kuncinya adalah earthquake fault line. Soal nomor 65, Kita bacakan. According to the passage of which of the following statements about tectonic plate is not correct. Kata kuncinya adalah tectonic plate tapi not correct. Atau yang tidak benar tentang lempeng tectonic. Berikutnya soal nomor 66, The writer mentioned krakatoa explosions in the text as an example of. Kata kuncinya adalah krakatoa explosion. Dan dia example of. Berarti ada tipe-tipe gempa bumi. Kemudian ini masuknya dalam contoh apa gitu ya. Berikutnya soal 67, In the passage the author suggests that. Oke, kata kuncinya adalah the author suggests. Ini semacam apa? Semacam kesimpulan dari si penulis. Soal berikutnya, Seismic wave that occur in an excavation site is an attribute of which of the following earthquake. Oke, kata kuncinya adalah seismic wave. Kemudian ada excavation site. Itu masuk dalam kategori gempa apa. Berikutnya soal 69, A type of earthquake that can leave a gigantic hole in the ground is described in which of the following paragraph. Kata kuncinya adalah apa? Earthquake kemudian gigantic hole paragraph. Jadi, Tipe gempa apa yang menghasilkan atau meninggalkan lubang besar. Ada pada paragraf keberapa. Kemudian soal nomor 70, The effects of an earthquake vary in severity depending on all of the following factors except. Oke, perhatikan. Jadi, The effects of an earthquake itu depending on, bergantung pada semua hal di bawah ini, Tapi except. Atau kecuali. Berarti yang bukan. Sekarang kita baca readingnya seteliti mungkin. Oke. Paragrafnya ada berapa ini? Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, 4, Kemudian 5, 6, 7, Dan 8. Oke. Ada 8 paragraf. Paragraf pertama kita lihat. Natural kilometers are inevitable. Ini adalah main idea pertama. Bencana alam tidak dapat dielakkan atau dihindari. One of them is earthquake. Salah satunya adalah gempa bumi. In simple terms, one can call earthquake as shaking and vibrations of the earth. Dalam istilah yang sederhana katanya, Seseorang bisa menyebut gempa itu sebagai shaking. Atau guncangan. Or vibration. Getaran bumi. Frequent volcanic activities and constant movement of the tonic plates underground Are palpable causes of the earthquake. Aktivitas gunung merapi yang frequent atau sering Serta constant movement of the tonic plates Atau pergerakan yang konstan atau terus-menerus dari lempeng te tonic Di bawah tanah Itu adalah penyebab yang palpable Nah nanti kita lihat Kira-kira yang pasnya apa ini? Palpable causes of earthquake Oke berarti Paragraf pertama adalah tentang Makna dari gempa bumi itu ya Shaking vibration of the earth Oke Ada dua disini yang disebutkan adalah Volcanic dan juga te tonic Kemudian paragraf yang kedua Basically the earth crust is constitute of a solid core Molten mahma mantle and the te tonic plates These plates are in constant motion due to the convictions currents of the mahma And hands are either sliding against each other or moving away from each other Jadi katanya intinya adalah Lempeng bumi itu dia bergerak terus-menerus Dikarenakan ada aliran magma Dan dia sliding each other Artinya saling tindih-menindih di bawah tanah itu Sehingga moving away from each other Gerak gitu kan ya Although there is constant motion under the ground None of this felt by us Walaupun di bawah tanah itu ada gerakan yang terus-menerus Tapi kita tidak merasakannya Due to this constant motion over the years Mountains and valleys are formed With the former being formed when plates converge Causing one plate to go below the other Jadi karena dia konstan tadi Selama bertahun-tahun Maka mountains and valleys are formed Jadi terbentuklah gunung dan juga danau If the plates move in different direction Sliding against each other Due to the friction generated Some section of them lock together And cause energy Jadi kalau dia lempengnya itu bergerak dengan arah yang berbeda Kemudian sliding atau melongsor satu sama lain Saling melongsor gitu ya Dikarenakan friction atau patahan yang terbentuk Ini friction patahan Maka dia akan saling mengunci Menyebabkan energi kinetik yang besar Kemudian The line of the intersection Which contains the point of friction Between these plates Is of a known as earthquake fault line Jadi katanya Garis yang intersection ya Garis pertemuan patahan tadi gitu ya Antar lempeng satu dengan lempeng lain Itu akan disebut The earthquake fault line Atau Garis Garis gempa bumi gitu ya Terus These earthquake fault lines are often called fractures in the earth's crust Jadi Garis gempa ini disebut dengan fraktur atau patahan Pada kerak bumi So When the plates start moving The stored energy is released from the point of intersection Also known as the hypocenter In the form of an earthquake Energi yang keluar itu Dari Inti intersection Atau Pertemuan tadi Juga disebut dengan Hyposenter Itu menyebabkan Gempa bumi Kemudian paragraf tiga There are four types of earthquake Ada empat jenis Gempa bumi katanya Yang pertama apa Tehtonic earthquake Is triggered when there is a lot of strain And stress exerted on the tehtonic plates Jadi yang pertama gempa tehtonic Itu dipicu ketika apa Ada banyak strain and stress Jadi ada tekanan dan Kayak Tekanan ya Yang muncul pada Lempeng tehtonic For instance If you take a tweak And try to bend it You can feel energy Building up Through the tweak Katanya Contohnya Kalau kita ambil Sebuah ranting Kemudian kita mencoba Mematahkannya Maka akan Kerasa Ketika kita Patahkan Akan kerasa Ada energi yang kuat disitu Dan Sampai dia pun Patah Once snapped The tweak vibrates Releasing energy Jadi ketika Betul-betul ranting itu patah Kemudian Si ranting itu bergetar Dan menyebabkan Energi The same is what happened In the tectonic earthquake Take an example From San Andreas In San Andreas Fault In California Where two plates The Pacific plates And the North American plates Were involved Jadi contohnya adalah Ketika Dua Lempeng Yaitu Lempeng Pasifik Dan Lempeng North American Amerika Utara Patah Maka dia terjadilah Gempa bumi Di San Andreas Both those plates Were moving In North Westerly Direction With one moving faster Due to which Of the tension Created due to the friction Of the plates Cause an earthquake Jadi keduanya itu Moving in North Westerly Direction Dua-duanya bergerak Ke arah Utara Dengan cepat Sehingga menyebabkan Mereka Menyebabkan Tension Atau Tekanan Dan patahlah dia Tektonic earthquake Are most common And keep happening All the time Under the earth's crust In both land And the ocean Jadi Tektonic Earthquake ini Yang paling Umum terjadi Dan Tanpa kita sadari Dia itu Sedang berlangsung Baik di daratan Maupun di Lautan Sekarang yang kedua Baragraf yang keempat Volcanic eruption Can also cause earthquake Many a time The acidic lava That is vented out Cooldown As soon as it comes In touch With the atmosphere Outside Jadi Volcanic eruption Atau gunung meletus Itu juga menyebabkan Gempa bumi This cooling Blocks the volcanic vent And the pressure built inside Gets trapped Tekanan di dalam gunung itu Terperangkap But the pressure Need to be released In some way Or the other So So chooses The weakest Of the volcanic plates To escape through Tekanan tadi Perlu keluar Atau butuh keluar Sehingga Mau tidak mau Dia mencari cala Mencari celah Dimana Celah dari gunung Lempeng gunung Morapi itu Dicari yang paling Lemah Untuk dia Escape Atau keluar Kemudian This eventually Causes massive And powerful Earthquake Nah Tekanannya tadi Katanya Menyebabkan Apa? Gempa yang besar Dan Powerful Menyebabkan Ini A race to tsunami Pertaining to Seismic wave A ripple Has created Jadi menyebabkan Tsunami Kelombang Besar Kemudian lagi A significant Example of this Type of Explosions of Krakatoa Of Indonesia Jadi katanya Contohnya adalah Yang terjadi Pada Gunung Krakatau Dimana Dia menyebabkan Gempa Baik di Jawa Walaupun di Sumatera Tapi katanya Kalau gunung Merapinya Hanya mengeluarkan Lava basic Atau dasar Lava yang tidak Terlalu panjang Dia tidak Menyebabkan Gempa bumi Kemudian Paragraf yang Berikutnya Yaitu Tentang apa Small ripples That occur In mine And underground Carvan Are known as Collapse Earthquake Jadi ada Tipe yang ketiga Yaitu Collapse Earthquake Atau gempa Collapse Collapse itu Runtuhan Jadi Small ripples That occur In mine Mines Adalah pertambangan An underground Cavern Di bawah Bawah tanah Itu menyebabkan Gempa Collapse Thus earthquake Are also factored By massive Landslide Jadi disebabkan Juga oleh Landslide Atau Longsor Yang besar Or a mine Burst Which could Happen Due to Intense stress On the rock Constituting The mines Causing Large Masses Of rock Displace Yang menyebabkannya Adalah Pertambangan Intense stress Atau tekanan Yang terus menerus Pada Batu-batuan Di pertambangan Jadi ditekan terus Kemudian Menyebabkan Large Masses Of rock Displace Jadi batu-batuan Besar itu Pada Bergeser Atau displace Atau pindah tempat Akibatnya Akibatnya apa Landslide Atau Ini tadi Landslide Itu adalah Longsor Nah Longsoran besar Itulah Dia Leads to Collapsing Of a mine Jadi Runtuhnya Sebuah pertambangan Dan dia Menyebabkan Gempa Runtuhan Kemudian Tipe yang berikutnya Adalah Detonations Of nuclear Detonations Of nuclear Devices Can also Set of Earthquake More commonly Known As explosion Earthquake Jadi tipe yang keempat Adalah Tipe Gempa Letusan Ledakan This occurs When Enermose Nuclear Energy Is released During Underground Nuclear Explosion Which When Burled Within Increases A thousand Times More Than Rocks Get Favorous Leaving Behind A mammoth Cavity Which Is Many Matters In Diameter Jadi katanya Ketika Apa Terjadi Ledakan Energi Nuklir Yang Besar Maka Terjadilah Ledakan Yang Mana Apa Ini Sebagaimana Kita tahu Ya Dia meningkat Ribuan Kali Dari Pada Tekanan Atmosphere Kemudian Leaving Behind A mammoth Cavity Ini adalah Kata kunci Untuk Soal Juga Mammoth Itu kan Mammoth Besar Seperti Mammoth Itu kan Hewan yang Besar Cavity Itu adalah Hole Menimulkan Lubang Besar Dengan Many Matter Of In Diameter Jadi Diameternya Sangat Besar Paragraf Berikutnya Tentang Apa Ini Some Of The Most Earthquake Prone Regions Are Japan Indonesia Java And Sumatra Jadi Tempat Yang Paling Sering Gempa Disini Katanya Adalah Jepang Indonesia Jawa Sumatra New Zealand Hawaii Island Atau Pulau Hawaii Andaman And Nicobar Island One 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 Can Observe That Island And High Mountain Region Are Most Prone To Earthquake Due To The Active Tehtonic Plates Movement In Such areas Yang Depending Depending The Complex Combination Of Earthquake Magnitude The Distance From The Epicenter And The Local Geological And Geomorphological Conditions Which May Implify Or Reduce Wave Propagation Jadi Dampak Dari Gempa Itu Bervariasi Tergantung Dari Apa Saja Yang Pertama Adalah Combination Of Earth Magnitude The Distance Of The Efficienter The Local Geological And Geomorphological Condition Jadi Ada Beberapa Faktor Jarak Dari Titik Gempa Kemudian Magnitude Kemudian Posisi Geologis Dan Geomorphologis Hence Dengan Demikian People In Earthquake Prone Region Prefer To Build Wooden Houses And Do Not Use Too Many Automobiles Jadi Kata Dia Sarannya Adalah Bangunlah Rumah Yang Teru Dari Kayu Dan Jangan Banyak Banyak Mobil Disitu Kenapa This Is Way To Cut Down On Materialistic And Life Damage Untuk Mencegah Banyak Runtuhan Atau Kerusakan Material Dan Juga Life Damage Also The Movement Of Birds And Animals Are Watch Closely Jadi Juga Kita Lihat Atau Tipsnya Tadi Yang Tips Yang Ketiga Selain Dari Bikin Rumah Kayu Kemudian Jangan Banyak Mobil Lihat Pergerakan Dari Burung Dan Hewan Hewan Biasanya Mereka Adalah Pertanda Bahwa Akan Ada Bencana Alam Yang Terjadi Gitu Apa Kira Tadi Disebutkan Ada Empat Jenis Gempa Ada Tehtonik Ada Volkanik Ada Collapse Kemudian Explosion Maka Jawaban Untuk Soal Ini Adalah Yang A Earthquake Another Natural Calamary Gempa Bumi Dan Bencana Alam Lainnya Ini Salah Kemudian What Causes An Earthquake Apa Yang Menyebabkan Gempa Bumi Katanya Disini Adalah Causes Ini Jawaban Yang Tepat Satu Tadi Akibat Lempeng Atau Plates Yang Kedua Volcanoes Atau Gunung Merapi Yang Ketiga Mines Bertambangan Dan Yang Keempat Adalah Nuklir Ledakan Explosion Kemudian Soal Nomor 62 The Word Palpable In Line 3 Nah Ini Kata Palpable Itu Apa Artinya Jelas Terang Maka Jawabannya Yang mana Kira-kira Yang D Kemudian Yang 63 The Word Them In Line 10 Mereka Pada Baris Ke 10 Itu Mengacu Pada Siapa Apakah Friction Pecahan Patahan Convection Current Tehtonic Plates Atau Fractures Kita Lihat Kata Inti Dari Dem 10 Baris Ke 10 Baris Ke 10 Ada Disini Oke Lihat Kita Lihat Dari Awal Tadi Dari Sini Coba Due to Disconcent Motions Over The Years Mountains And Valle Ser Form With Former Being Form Tuna Plates Coverage Causing One Plates Go Below The Other Jadi Dari Jawabannya Tadi Adalah Tehtonic Plates Sekarang Kita Lihat Soal Nomor 64 Which 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 The Following Can Form An Earthquake Fault Line Yang A Plates Interlocking Generating Friction Yang B Converging Of Plates One Below The Other Yang C Stored Energy Released From Hypo Center Yang D Cold Acidic Lava From Volcanic Vent Kira-kira Yang Mana Jawabannya Masih Ingat Kata Fault Line Kita Kembali Ke Text Nah Ini Tadi Ya The line Of The intersection Which Contains The point Of Friction Between This Plate Is Of Known As The Earthquake Fault Line This Earthquake Fault Line Are Often Called Fracture In Earth's Crush Dikarenakan Friction Generated Ya Kan Maka Jawabannya Harus Ada Kata Friction Generated Gitu Ya Atau Patahan Yang Terbentuk Maka Jawabannya Adalah Yang Mana Jawaban Nomor 64 Adalah Yang Berikutnya 65 According To The Passage Which Of The Following Statement About Tehtonic Plates Is Not Correct They Are Part Of The Elements Of The Earth Crush Ini Betul Kemudian Plates Convert From Maintain Sand Valley Ada di kalimat awal tadi ya Maka ini juga benar Kemudian They Cause Underground Movement That Cannot Be Felt Yang C Ini Mereka Menyebabkan Pergerakan Beobah Tanah Yang Tidak Bisa Kita Rasakan Benar Kemudian Yang D They Constantly Move Against Or Away From Each Other Maka Jawabannya Nomor 65 Ini adalah Yang D Mereka Tidak Constantly Move Mengapa Jawabannya D Karena Ini ada Kata Constantly Artinya Secara Constan Mereka Bertuburkan Ataupun Saling Bergerak Saling Bertuburkan Atau Saling Berlawanan Sedangkan Pada Teks Tidak Disebutkan Bergerak Secara Konstan Kalau Konstan Tabrakan Terus Maka Akan Gempa Terus Tapi Mereka Kadang Kadang Jika Mereka Tabrakan Maka Akan Terjadi Gempa Tapi Mereka Bergerak Tidak Tabrakan Tidak Terjadi Gempa Berikutnya Soal Yang Nomor 66 The Writer Mentioned Krokotoy Explosion Seen The Text As An Example Of Oke Ini Kira-kira Apa Jawabannya Tau ya A Powerful Volcanic Eruption That Vented Out Lava A Massive Volcanic Explosion Caused By Tsunami An Explosion That Caused A Great Earthquake And Tsunami An Eruption Caused Intense Stress Of Volcanic Rock Oke Krakatowa Ini Adalah Yang Jelas Tadi Gempa Volcanic Dan Semua Ini Penjelasan Tentang Volcanic Nah Prosesnya Yang Mana Kita Lihat Pada Teks Yang Ini Tadi Apa Katanya Jadi Kata Kuncinya Adalah Apa Presure Atau Tekanannya Itu Pengen Pengen Keluar Dari Volcanic Event Tadi Maka Jawabannya Yang Lebih Tepat Apa Soal Nomor 66 Jawabannya Adalah Yang C Yaitu Apa Ledakan Besar Letusan Besar Yang Menyebabkan Gempa Bumi Dan Tsunami Bisa Kita Cek Pada Teks Disini Masif Powerful Airquake Earthquake Yang Menyebabkan Tsunami Kita lanjut Soal Nomor 67 In The Passage The Author Suggest That Oke Ini Adalah Pendapat Si Penulis A All Natural Calum Including Earthquake Are Avoidable Yang B Wooden Houses Are Not Recommended Sedangkan Disini Disebutkan Recommended Supaya Tidak Terlalu Banyak Kerusakan Region With Island And High Mountain Earthquake Earthquake Prone Tempat Yang Berupa Pulau Dan Pegunungan Itu Adalah Titik Gempa Jadi Disini Ini Betul Yang D Only Katanya Only Naturally Occuring Earthquake Can Cause Enermose Damage Hanya Gempa Yang Alami Aja Yang Menyebabkan Kerusakan Parah Semua Jenis Gempa Juga Bisa Menyebabkan Kerusakan Parah Maka Jawabannya Adalah Yang C 68 Seismic Wave That Occur In An Excavation Site Is An Atribute Of Which Of The Earthquake Kata Kunca Disini Adalah Excavation Ingat Kata Excavation Ada Excavator Berarti Itu Berkaitan Dengan Pertambangan Maka Jawabannya Adalah Yang A Yaitu Collapse Earthquake Gempa Yang Disebabkan Oleh Runtuhan Akibat Pertambangan Kemudian 69 A Type Of Earthquake That Can Leave Gigantic Hole Atau Menyebabkan Lubang Besar Itu ada Paragraf Keberapa Kita Lihat Itu adalah Tipe Terakhir Tipe Gempa Yang Terakhir Yaitu Gempa Detonation Ini Tadi Gempa Apa Explosion Earthquake Dia Menyebabkan Mammoth Cavity Lubang Besar Maka Ini Adalah Tipe Yang Keempat Pada Paragraf Yang Keenam Maka Jawabannya Ketemu Yaitu Yang D Selanjutnya Yang terakhir Kalau Saya Besarin Supaya Enak Jadi Dampak Dampak Gempa Itu Bergantung Pada Apa Kecuali Yang A B Yang D Dan Yang D Ada yang Tahu Jawabannya Jawabannya Adalah Yang Movement Of Animal Itu Bukan Bukan Yang Menyebabkan Atau Faktor Penyebab Gempa Itu Parah Atau Enggak Tapi The Movement Of Animal Ini Adalah Pertanda Signs Of The Earthquake Will Happen Atau Akan Terjadi Oke Demikian Soal Nomor 61 Sampai Dengan 70 No